Intro Kita lihat bersama-sama Masmur Pasal yang ke-126 Masmur Pasal yang ke-126 Pengharapan di tengah-tengah penderitaan Ini adalah nyanyian siarah, nyanyian siarah itu apa? Nyanyian yang biasa dinyanyikan orang-orang Israel pada waktu itu Saat mereka akan pergi kebaid Allah Itulah nyanyian-nyanyian siarah Mereka menyanyikannya bersama-sama Zaman dahulu belum ada kendaraan yang secara seperti sekarang Mobil dan semuanya mereka bisa berjalan kaki, menaiki keledai, untah, kuda, semuanya Mereka menyanyikan nyanyian ini bersama-sama Masmur 126 Kita buka bersama-sama Saya ingin bacakan bagi anda semua, kita simak bersama-sama Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion Keadaan kita seperti orang yang bermimpi Pada waktu itu Mulut kita penuh dengan tertawa Dan lidah kita dengan sorak-sorai Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada orang-orang ini Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita Maka kita bersuka-sita Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan Seperti memulihkan batang air kering di tanah negab Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata Akan menuai dengan bersorak-sorai Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih Pasti pulang dengan bersorak-sorai Sambil membawa berkas-berkasnya Apa yang bisa kita mengerti dari perenungan firman Tuhan ini? Seperti yang saya sampaikan tadi Ini adalah lagu Jadi kalau kita berbicara mengenai masmur Masmur adalah nyanyian dari orang-orang percaya Dari Daud, Salomo, Musa dan semuanya Dikumpulkan menjadi satu Ada penyanyi-penyanyi pencipta penggubah-penggubah lagu Yang muncul dari inspirasi tuntunan Tuhan Yang pada akhirnya dimasukkan dalam Alkitab kita Dan ini menjadi panduan kita Jika kita melihat kitab-kitab yang lain adalah Tuntunan Tuhan kepribadi kepada seseorang Ini muncul dari dorongan hati Nyanyian ini muncul di saat mereka kembali Kira-kira backgroundnya kembali dari Pembuangan masuk ke tanah Israel Dan nyanyian ini biasa dinyanyikan Saat mereka pergi ke Yerusalem untuk beribadah Kalau kita melihat bagian yang pertama Saya akan ambil beberapa bagian dari Bagian ini Dari bagian ayat ini Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion keadaan kita seperti orang yang bermimpi Pada waktu itu Ada penunjuk waktu yang begitu jelas Pada waktu itu Kalau kita perhatikan dalam Alkitab kita Kemarin Pak Helki menyampaikan Mengenai Immanuel Setiap nubuatan Setiap perkataan Itu kadangkala Itu bermakna ganda Berfungsi pada saat itu Tapi juga untuk saat yang akan depan Nubuatan itu bisa dekat Tapi juga jauh Immanuel juga berbicara Mengenai seorang anak yang lahir Pada zaman nubuatan itu Untuk menunjukkan pemeliharaan Tuhan Bahwa generasimu tidak akan hilang Tapi juga Immanuel berbicara Mengenai akan lahir seorang raja Juru selamat Di tanah Daud Di Bethlehem Dan kalau kita membaca bagian ini Juga sama Pada waktu itu Pada waktu itu Itu juga berbicara mengenai Pada mengingat masa lalu Bagaimana kejayaan bangsa Israel Saat bangsa ini masih bergantung Sepenuhnya kepada Tuhan Di saat raja-rajanya bergumul Dengan Tuhan Dengan sungguh-sungguh Bukan menggunakan Otoritas sendiri Bukan menggunakan Kemampuan sendiri Bukan menggunakan hartanya Bukan menggunakan Kemampuan pasukannya Tapi benar-benar bergantung Kepada Tuhan Dan saat mereka Menyanyikan ini Mereka berharap Pada waktu itu Itu juga terjadi Pada waktu nanti Setelah hari ini Tuhan memulihkan Keadaan Israel Jadi waktu kita Melihat bagian ini Pada waktu itu Mulut kita penuh Dengan tertawa Pada waktu itu Dan juga pada waktu nanti Saat Tuhan memulihkan Keadaan Israel Sekali lagi Bagian firman Tuhan ini Digubah Backgroundnya Pada saat mereka Diprediksi kembali Dari pembuangan Sampai ke Israel Mereka datang Dengan porak-poranda Mereka datang Sebagai bangsa jajah Yang kembali pulang Bertahun-tahun Mereka dijajah Dan kali pertama Mereka diizinkan Kembali ke tanah Kelahirannya Pada waktu itu Beribadah Tidak bisa Di semua tempat Beribadah Hanya bisa Di satu tempat Di Yerusalem Tapi hari ini Puji Tuhan Karena kasih karunia Allah Karena Yesus Hadir ke dunia Bahkan di Salatiga Pun kita bisa Merayakan Sehingga kita Selalu bilang Ini adalah Ibadah raya Dimana kita Bisa beribadah Bersama-sama Pada waktu itu Ibadah adalah Dilakukan di satu Tempat Di Baid Ala di Yerusalem Pada waktu itu Mulut kita penuh Dengan tertawa Lidah kita Dengan sorak-sorak Diulangi Sekali lagi Penanda waktu Pada waktu itu Berkatalah orang Di antara bangsa-bangsa Tuhan telah melakukan Perkara yang besar Kepada orang-orang Mungkin Kalau dalam Merenungan Hari-hari ini Kita 2020 Mungkin kita Memulai dengan Optimis Kita memulai Dengan sungguh-sungguh Berkata bahwa Tuhan aku percaya Tahun ini Lebih baik Daripada tahun 2019 Tanpa kita tahu Ternyata pandemi ini Merebak ke seluruh dunia Dan kita mungkin Merasa Tuhan Kenapa ini terjadi Dalam kehidupan kami Tapi satu yang saya tahu Pada akhir tahun Ambil waktu Bersama-sama Dengan keluarga Anda Secara pribadi Kalau Anda Membutuhkan waktu Khusus Anda Bisa naik Ke buki doa Silahkan Sehingga bisa Berdoa bersama-sama Dengan keluarga Anda Kita bisa bersekutu Mencari wajah Tuhan Bersama-sama Dan kita bisa Menemukan titik Pada waktu itu Seri dikatakan Di sini pada waktu itu Mulut kita penuh Dengan tertawa Lidah kita Dengan sorak-sorak Pada waktu itu Berkatalah orang Di antara bangsa-bangsa Tuhan telah melakukan Perkara yang besar Kepada orang-orang ini Bagian firman Tuhan ini Juga berlaku Bagi kita Pada waktu itu Tuhan yang sama Yang bekerja Kepada bangsa Israel Adalah Tuhan yang sama Yang bekerja Atas bangsa Indonesia Adalah Tuhan yang sama Yang bekerja Atas kota Salatiga Dan di kota-kota Yang lain di Indonesia Adalah Tuhan yang sama Yang bekerja Melalui kehidupan kita Yang percaya katakan Amen Setiap kita Tuhan mau bekerja Melalui kehidupan kita Jadi kita nyanyikan Tuntunan ilahi Kita minta Tuhan Ini waktumu Ini waktumu Kita berseru Ini waktumu Ini waktumu Tetapi apakah kita Benar-benar mengerti Dan kita percaya Kepada janjinya Kenapa bangsa Israel Menyanyikan nyanyian ini Dengan bersemangat Dan kenapa mereka Percaya kepada Bagian firman Tuhan ini Karena melalui Para nabi Tuhan juga berkata Bahwa engkau akan Masuk ke dalam Pembuangan Tetapi pada waktu Yang ditentukan Engkau akan Kubawa kembali pulang Ketanah kelahiranmu Dan disitulah Aku akan memulihkan Keadaanmu Dan terjadi Seperti yang Difirmankan Allah yang kita Sembah Tuhan yang kita Percaya Adalah Tuhan yang Memenuhi janji Bukan Tuhan yang Ingkar janji Manusia bisa Ingkar janji Tetapi Tuhan Tidak bisa Ingkar janji Ketika Tuhan Memulihkan Keadaan Sion Keadaan kita Seperti orang Yang bermimpi Hari ini Dalam kondisi Seperti ini Mungkin kita Bermimpi Kapan ya Salah satu Perenungan saya Adalah Tuhan Kapan ini Selesai Semuanya Keadaan itu Seperti keadaan Yang bermimpi Hari ini Kita beribadah Seperti ini Berjauh Jauhan Biasanya Kita menjadi Gereja yang Seperti family Begitu akrab Begitu dekat Tuhan Kapan Keadaan itu Kembali Saya pun Berdoa Perihal yang sama Tuhan Kapan Hal itu Kembali Tetapi Satu yang Saya percaya Adalah Meskipun Keadaan itu Saat kita Renungkan hari ini Seperti keadaan Yang bermimpi Saya percaya Waktumu Pasti terjadi Mungkin kita Merenungkan Tuhan Kapan ya Kami dibebaskan Dari kondisi Ini semua Keadaan itu Seperti keadaan Yang bermimpi Tapi satu Yang kita tahu Allah kita Adalah Allah yang Selalu mengenapi Janji Dia bukan Allah yang Kita mungkin Berkata Tuhan Kapan ya Kehidupan Pernikahan Kami itu Bisa baik-baik Saja Keadaan itu Mungkin Seperti keadaan Seperti kita Bermimpi Tetapi Dia adalah Allah yang Mengenapi Janji Kita mungkin Berseruk Tuhan Kapan Perekonomian Kami Kembali Usaha Kami Karir Kami Bisa pulih Kembali Itu mungkin Seperti Keadaan Yang bermimpi Tapi Dia bisa Mengenapi Karena itu Bagian pertama Yang perlu Saya Sampaikan Dari Perenungan Efir Mantuan Ini adalah Percaya Kepada Janjinya Percaya Kepada Janji Dan Pribadinya Kalau kita Berbicara Mengenai Janji Itu Berbicara Mengenai Garansi Siapa Yang memberikan Janji Itu Kalau Seandainya Yang memberikan Janji Adalah Orang Yang Suka Menghianati Janji Kita sering Bilang Jambu Atau Janji Busuk Tetapi Jika kita Yang berbicara Dengan kita Yang berjanji Dengan kita Adalah orang Yang suka Menempati Janji Kita bisa Memegang Perkataan itu Dengan sumbu-sumbu Jika kita Bisa berlaku Seperti itu Kepada manusia Apalagi Kepada dia Kristus Yang adalah Tuhan Dan Mesias Jika saya Berkata Kepada anda Boleh Pinjam Mobilnya Saya gunakan Untuk Pelayanan Anda Memberikannya Karena Ada Personal Garanti Ada Garansi Pribadi Siapa Yang Meminjam Jika Seandainya Setiap Kali Saya Meminjam Mobil Itu Saya Pulangkan Dengan Kondisi Yang Lebih Buruk Daripada Waktu Saya Meminjam Tidak Mungkin Orang Itu Percaya Lagi Kepada Saya Dan Allah Yang Kita Sembah Dari Zaman Ke Zaman Dia Selalu Menempati Janjinya Di Alkitab Kita Bagaimana Dari Para Leluhur Dia Menggenapi Janjinya Kepada Abraham Dia Berkata Akanku Berikan Anak Dari Keterunan Mudansara Muncul Ishak Dari Situ Dia Berbicara Kepada Yaakub Kepada Ishak Kepada Keterunan Keterunan Selanjutnya Bangsa Israel Akan Kembali Ketanah Kanaan Setelah Dari Mesir Dan Mereka Kembali Tepat Kepada Keterunan Ketiga Manasya Dan Efraim Masuk Kesana Dia Adalah Allah Yang Memenuhi Janjinya Tidak Ada Alasan Untuk Kita Tidak Percaya Kepada Janjinya Dia Bukan Manusia Yang Ingkar Janji Bahkan Dia Bukan Manusia Yang Mengulur Janjinya Janjinya Adalah Ya Dan Amin Ketika Tuhan Memulihkan Keadaan Sio Mungkin Coba Kita Renungkan Ketika Tuhan Memulihkan Keadaan Kita Keadaan Kita Seperti Orang Yang Bermimpi Kita Menginginkan Sukacita Tertawa Itu Ada Dalam Keluarga Kita Dipenuhi Dengan Sorak Sorak Dan Damai Sejahtera Apakah Kejadian Itu Pasti Terjadi Yes Percaya Kepada Janjinya Jika Tuhan Memberikan Janji Kepada Anda Tuhan Akan Mencukupkan Dalam Hari-hari Kedepan Jangan Tahu Dia Adalah Allah Yang Mengenapi Janji Mungkin Kita Berasa Tapi Sepertinya Seperti Benar-benar Seperti Mimpi Seperti Yang Dikatakan Disini Keadaan Kita Seperti Keadaan Yang Bermimpi Seperti Itu Mimpi Susah Untuk Tergenapi Kadang Kalau Kita Menggunakan Mimpi Kamu Atau Kamu Ini Mimpi Terlalu Tinggi Frasa Tersebut Untuk Menunjukkan Bahwa Apa Yang Ada Pada Pikiran Kita Adalah Sesuatu Yang Mustahil Untuk Digenapi Sehingga Acapkali Kita Berkata Seperti Kamu Terlalu Bermimpi Kamu Bermimpi Di Siang Bolong Gak Mungkin Apa Yang Kamu Inginkan Itu Terjadi Tapi Kita Mengenal Bagian Firman Tuhan Bagi Tuhan Ingat Kata-kata Yang Paling Tepat Disini Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Tuhan Gak Ada Yang Tidak Mungkin Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil Bagi Tuhan Tak Ada Yang Tak Mungkin Mujisatnya Disediakan Bagiku Bagimu Setiap Kita Diangkat Dan Dipulihkan Yang Mengusahakan Ini Yang Memiliki Personal Garansi Pribadian Adalah Kristus Sendiri Percaya Kepada Janjinya Pada Akhir Tahun Ini Saya Berkata Sekali lagi Kepada Anda Dan Juga Saya Kepada Kita Semuanya Saling Mengingatkan Satu Dengan Yang Lain Percaya Kepada Janjinya Apa Janji Tuhan Dalam Kehidupan Anda Mari Kita Renungkan Kita Refleksikan Di Akhir Tahun Ini Kita Doakan Bersama Sama Kita Berpuasa Bersama Sama Tuhan Kami Percaya Kepada Janjimu Mungkin Itu Berbicara Mengenai Kehidupan Secara Pribadi Mungkin Itu Berbicara Mengenai Pernikahan Itu Berbicara Mengenai Perekonomian Dalam Keluarga Itu Berbicara Mengenai Karir Yang Sedang Anda Kerjakan Itu Berbicara Mengenai Usaha Yang Sedang Anda Kerjakan Atau Bahkan Perlebaran Dari Usaha Anda Jika Itu Janjinya Janji Tuhan Berbicara Sangat Personal Bahkan Jika Janji Tuhan Memakai Kehidupan Anda Untuk Memberitakan Injil Di Tengah Masa Ini Saya Percaya Janjinya Pasti Tergenapi Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Baginya Percaya Kepada Janjinya Saya Suka Bagian Ini Berkatalah Orang Di Antara Bangsa Bangsa Tuhan Telah Melakukan Perkara Yang Besar Kepada Orang Orang Saya Salu Merenungkan Bagian Ini Dan Setiap Kali Saya Berdoa Bagi Anda Saat Anda Mengalami Janjinya Bahkan Di Tengah Masa Pandemi Seperti Ini Sekali Orang Akan Berseru Tuhan Melakukan Perkara Yang Besar Bukan Orang Itu Bukan Anda Bukan Saya Tapi Tuhan Saat Melihat Kehidupan Kita Saat Bagaimana Kita Hidup Setia Dalam Jalan Yang Dilihat Orang Bukan Kemenangan Kita Yang Dilihat Orang Bukan Kerukunan Kita Yang Dilihat Orang Bukan Kesuksesan Kita Yang Dilihat Orang Adalah Tuhan Melakukan Perkara Yang Besar Yang Mereka Lihat Bukan Kita Yang Mereka Lihat Adalah Tuhan Saat Kau Merenungkan Hal-hal Yang Saat Ini Kau Doakan Berharaplah Seperti Tuhan Bukan Kami Yang Mereka Lihat Bukan Kesuksesan Kami Yang Mereka Lihat Bukan Kerukunan Damai Dalam Keluarga Kami Yang Mereka Lihat Tetapi Bagaimana Mereka Bisa Melihat Melalui Kehidupan Kami Mari Hiduplah Begitu Rupa Sehingga Orang-orang Bisa Melihat Kristus Melalui Kehidupan Kita Jika Anda Masih Single Orang Bisa Melihat Kristus Melalui Hidup Mereka Masuk Dalam Satu Relationship Mereka Bisa Melihat Kristus Melalui Hubungan Mereka Berkeluarga Mereka Bisa Melihat Kristus Melalui Kehidupan Keluargamu Sehingga Kita Tidak Menjadi Batu Sandungan Kita Bukan Malah Menjadi Gunjingan Tapi Kita Menjadi Teladan Percaya Kepada Janjinya Dia Tidak Pernah Ingat Janji Dia Selama Nabi Ku Percaya Akan Janjimu Tak Sedetik Pun Aku Ragu Satu Hal Kutahu Bahwa Janjimu Tak Akan Pernah Legang Oleh Waktu Pasti Digenapi Percaya Kepada Janjinya Jangan Menyimpan Ke kanan Atau Ke kiri Kita Akan Lanjutkan Pulihkan Keadaan Kami Ya Tuhan Seperti Memulihkan Batang Air Kering Di Tanah Negeb Orang Orang Yang Menabur Dengan Mencucurkan Air Mata Akan Menuai Dengan Bersorak Sorai Orang Orang Yang Berjalan Maju Dengan Menangis Sambil Menabur Benih Pasti Pulang Dengan Bersorak Sorai Sambil Membawa Berkas Berkas Kadang Orang Salah Membaca Pasti Menuai Dengan Bersorak Sorai Pasti Pulang Membawa Berkas Berkas Tapi Kita Tahu Setiap Kalimat Kita Butuh Baca Full Seluruhnya Setiap Orang Yang Menabur Dengan Mencucurkan Air Mata Akan Menuai Dengan Bersorak Sorai Kalau Kita Ingin Menuai Dengan Bersorak Sorai Kita Pasti Menabur Meskipun Dengan Mencucurkan Air Mata Apa Yang Dimaksud Kita Kita Mengerjakan Tanggung jawab Kita Apapun Keadaannya Kehidupan Kita Jangan Bergantung Kepada Mood Waktu Kita Bekerja Berusaha Jangan Bergantung Kepada Mood Waktu Kita Membangun Relasi Atau Kita Membangun Networking Atau Kita Melakukan Sesuatu Jangan Bergantung Kepada Mood Termasuk Waktu Kita Melayani Tuhan Jangan Bergantung Kepada Mood Jika Anda Harus Bekerja Meskipun Harus Mencucurkan Air Mata Kerjakan Dengan Sungguh Sungguh Bagian Firman Tuhan Di Masmur 127 Akan Menjelaskannya Lebih Dalam Nanti Anda Silahkan Baca Di Rumah Kata-kata Susah Payah Tuhan Memberkati Orang Yang Beristirahat Orang Yang Dikasihnya Pada Waktu Tidur Bagian Awalnya Ada Muncul Kata Susah Payah Bekerja Menabur Dengan Mencucurkan Air Mata Saya Defis Isikan Dengan Susah Payah Anda Menangis Sambil Menabur Mungkin Belum Melihat Taburan Terjadi Mungkin Belum Melihat Panen Bagi Anda Mungkin Hari Ini Adalah Musim Menabur Tetapi Anda Tahu Perasaan Gundana Disini Tantangan Besar Yang Dihar Tapi Satu Yang Saya Tahu Kita Harus Menabur Setiap Hari Kita Butuh Menabur Setiap Hari Kita Butuh Bekerja Setiap Hari Kita Butuh Berusaha Setiap Hari Kita Membangun Hubungan Bukan Bergantung Kepada Mood Tetapi Berkarya Berkarya Karena Tuhan Memberkati Orang Orang Yang Berkarya Saya Teringat Kata-kata Om Saya Seorang Petani Bunga Anggrek Dia Berkata Seperti Ini Saya Bertanya Kepada Dia Sebetulnya Kira-kira Ini Panennya Berapa Lama Sekali Om Saya Tanya Saya Panggil Dia Tio Berapa Lama Sekali Dipanen Ini Dia Jawab Dengan Jujur Saya Panen Setiap Hari Dia Bila Asik Sekali Panen Setiap Hari Kalkulator Saya Langsung Berjalan Berarti Kira-kira Sehari Bisa Keluar Sekian Bunga Yes Dia Bila Seperti Itu Kalkulator Saya Langsung Berjalan Lagi Berarti Kira-kira Pendapatannya Sekian Ya Kira-kira Segitu Karena Sebelumnya Saya Bertanya Kira-kira Harga Anggrek Ini Berapa Ini Berapa Ini Berapa Saya Berkata Wow Berarti Panennya Setiap Hari Tapi Dia Berkata Kepada Saya Jamu Jangan Salah Untuk Mendapatkan Panenan Hari Ini Dia Harus Menanam Satu Tahun Lalu 365 Hari Dia Harus Menabur Tanpa Mendapatkan Hasil Untuk Mendapatkan Hasil Setiap Hari Saya Teringat Juga Kisah Mertua Saya Dan Istri Saya Satu Setengah Tahun Membajak Satu Ladang Mengambil Benalu-benalu Diangkat Dipikul Satu Setengah Tahun Sampai Tanah Itu Menghasilkan Itulah Masa Menabur Sambil Mencucurkan Air Mata Kadang Orang Mau Menabur Tapi Tidak Mau Mencucurkan Air Mata Mau Berusaha Tapi Tidak Susah Bisa Tidak Ada Pekerjaan Yang Tidak Menyusahkan Tidak Ada Setiap Usaha Itu Butuh Air Mata Yang Tercurah Disitu Sehingga Kita Selalu Berkata Membanting Tulang Menggunakan Kata-kata Usaha Dengan Sungguh-sungguh Sambil Banting Tulang Dia Mengerjakannya Maksudnya Tambahkan Kegihan Dalam Setiap Aktivitas Kehidupan Orang Ini Menabur Sambil Mencucurkan Air Mata Dia Menabur Tanpa Mempedulikan Keadaan Ini musim Menabur Mungkin Dia berduka Mungkin Dia penuh Tantangan Dia mungkin Ada harapan-harapan Yang belum Tergenapi Tapi musimnya Dia bekerja Dia bekerja Sehingga Dia pulang Bersuka Cita Membawa Berkas-berkasnya Tidak Ada Berkas Tidak Ada Tuaian Bagi Orang Yang Tidak Menabur Tidak Ada Hasil Bagi Orang Yang Tidak Bekerja Menuai Dengan Bersorak-sorai Hanya Diberikan Kepada Orang Yang Menabur Sambil Mencucurkan Air Mata Yang Berjalan Maju Dengan Menangis Sambil Menabur Penih Dia Akan Pulang Ini Garansi Tuhan Akan Membawa Berkas-berkasnya Tidak Ada Berkas-berkas Yang dibawa pulang Jika tidak ada yang ditabur Jika kita pulang Membawa berkas Tanpa menabur Berarti kita mencuri Bisa gak ada pekerjaan Yang gampang-gampang saja Tidak ada Ada orang yang berkata Seperti ini Pak tapi usaha Online itu gampang Jangan sebut Semuanya gampang Jika engkau belum Melakukannya Setiap Usaha Itu akan ada harga Yang harus dibayarkan Setiap kita Ada tantangan Yang harus ditaklukkan Bahkan Perumamaan talenta Dikatakan Memberikan kepada Satu Kepada dua Kepada lima Masing-masing Menurut kemampuannya Apa yang perlu dilakukan Dikerjakan Untuk mengelola Dua atau lima talenta Itu pasti ada Resiko yang ditanggung Mungkin bisa jadi Ada kerugian Yang dihasilkan Di awal-awal Daripada seiring Ketekunan Talenta itu Menghasilkan Tapi yang paling mudah Adalah Dari satu itu Dikubur talentanya Dikembalikan lagi Jangan kubur talentamu Jangan kubur Jangan kubur keahlianmu Dengan tidak melakukan Apa-apa saja Si pemalas Amsal berkata Digambarkan seperti Kursi goyang Atau engsel pintu Bergerak Tapi gak kemana-mana Kalau anda perhatikan Engsel pintu itu Bergerak Tapi gak kemana-mana Mari kita renungkan Bahkan Bahkan Kalau kita digambarkan Kita ini adalah Mempelai Kristus Mempelai Anak domba Dalam budaya Di Israel Kuno Seorang mempelai Calon mempelai Wanita Apa yang dia kerjakan Adalah Selama masa Pertunangan itu Dia harus Mengerjakan sesuatu Entah Meminta Spray Atau mungkin Baju hangat Atau apapun Dia mengerjakan Sesuatu Dia tidak menjadi Orang yang Anggur Setiap malam Dikatakan Kenapa pada Bagian Firman Tuhan Pelitanya itu Menyalah Seorang wanita Yang bijak Bahkan Wanita itu Untuk bentuk Kesungguhannya Menunjukkan Kepada Mempelai Prianya Waktu malam Dia masih Berkarya Masih Mengerjakan Sesuatu Sehingga Kapanpun Mempelai Itu datang Dia ready Dia bisa menunjukkan Selama kau Tidak datang kesini Selama kau pergi Mungkin bekerja Ini yang aku hasilkan Tuhan Memberkati Buah tangan kita Tuhan Memberkati Karya kita Saya berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Apapun yang Anda hasilkan Apapun karya Yang Anda kerjakan Bahkan di masa Pandemi ini Sekalipan Tuhan akan Memberkati Dan melipat Gendakan Yang berkatakan Amin Percaya Kepada Janjinya Produktif Dalam tanggung jawab Kita Dan yang terakhir Adalah Percaya Kepada Waktunya Tuhan memberikan Waktu Di muka bumi ini Salah satu Yang bagian Filmantuan Yang diciptakan Pertama kali Adalah waktu Waktu saya Merenungkan Kejadian Pasal yang pertama Bumi Belum berbentuk Dan kosong Tuhan menciptakan Benda-benda Langit Dia memisahkan Siang dan Malam Langsung muncul Dalam pikiran Saya Waktu Yes Waktu Tuhan menciptakan Benda-benda Langit Sebagai penunjuk-penunjuk Waktu Dari waktu Inilah Manusia hidup Dalam waktu Jika manusia Salah Dia tidak Membuat kesalahan Di dalam Kekekalan Seperti penghulu-penghulu Malekat yang jatuh Mereka jatuh Dalam kekalan Tapi manusia Jatuh Di dalam waktu Sehingga Seiring waktu Manusia bisa Dipulihkan kembali Tapi juga Kepada manusia Tuhan bekerja Melalui waktu Ada waktu Menabur Ada waktu Menuai Ada waktu Menangis Pengkutbah Katakan Ada waktu Tertawa Ada waktu Ini Ada waktu Itu Percaya Kepada Waktunya Bahkan Kepada Para petani Waktunya Menabur Mereka Menabur Mereka Tahu Masa Dan Waktunya Pada Waktu Menabur Bahkan Sebelum Waktu Menabur Mereka Membajak Tanahnya Dengan Sungguh Mereka Menabur Di Tanah Mereka Merawat Pada Waktu Menuai Mereka Menuai Itu Semua Kita Gak Bisa Bilang Kepada Petani Enak Petani Tinggal Menanam Terus Tinggal Tunggu Kita Gak Bisa Berbicara Seperti Itu Jika Kita Tidak Mengalami Pergumulan Sang Petani Setiap Tanggungjawab Kita Itu Selalu Ada Masa Penaburan Prosesnya Dan Masa Penuai Kita Tidak Bisa Berkata Kepada Orang Yang Sedang Menuai Enak Dia Kok Bisa Kehidupannya Enak Sekali Seperti Itu Kita Gak Bisa Membandingkan Masa Penuai Dengan Masa Penaburan Saat Kita Sedang Menabur Dan Orang Sedang Menuai Percaya Saja Pada Waktunya Itu Waktunya Menabur Itu Waktunya Menuai Itu Waktu Kita Menabur Waktu Kita Menuai Dan Orang Lain Sedang Menabur Jangan Mengolok Mereka Nih Loh Lihat Hasilku Sudah Kelihatan Ini Waktu Kita Menuai Dan Waktu Dia Menabur Dan Ingat Bagian Firman Tuhan Ini Setelah Kita Menuai Jika Kita Ingin Mendapatkan Tuhan Kembali Kita Harus Menabur Karena Itu Menaburlah Setiap Hari Bekerjalah Setiap Hari Bertahun Menjawab Apa Yang harus Kau Kerjakan Jangan Jadi Pengalburan Dalam Kerajaan Allah Jangan Hanya Jadi Orang Yang Berpangkut Tangan Saja Jangan Hanya Orang Yang Ingin Enaknya Tapi Tuhan Bukankah Kami Firman Berkata Bahwa Mujisat Pasti Terjadi Betul Lima Roti Dua Ikan Menjadi Memberi makan Lima Ribu Orang Minyak Janda Nabi Memenuhi Setiap Tempayan Tempayan Minyak Dan Tepung Seorang Janda Memberi makan Elia Dan Janda Itu Dan Anaknya Semuanya Butuh Modal Harus Ada Yang Dikerjakan Terlebih Dahulu Kita Semua Membutuhkan Karya Yang Harus Dihasilkan Setiap Hari Percaya Pada Waktunya Masa Penaburan Akan Menjadi Masa Penuaian Jika Masa Penuaian Itu Kita Nikmati Jangan Lupa Terus Menabur Beberapa Lama Yang Lalu Saya Melihat Histori Bangsa Bangsa Ada Satu Negara Yang Dari Awal Kaya Akan Tambang Tapi Karena Tambang Itu Mereka Tidak Berpikir Bahwa Tambang Itu Bisa Habis Pada Akhirnya Negara Itu Menjadi Negara Yang Miskin Dan Berhutang Kenapa Karena Mereka Hanya Mengandalkan Masa Penuaian Tapi Tidak Mau Menabur Lagi Setelah Masa Penuaian Itu Terjadi Setiap Petani Saya Coba Lihat Saya Perhatikan Termasuk Mertua Saya Termasuk Um Saya Mereka Menuai Tapi Juga Mereka Menabur Mereka Percaya Kepada Waktunya Dan Berserah Kepada Pengenapan Janjinya Percaya Kepada Waktunya Waktunya Itu Selalu Yang Terbaik Kadang Kita Merasa Tuhan Kenapa Saya Gagal Tuhan Kenapa Ini Seperti Ini Seperti Itu Percaya Kepada Waktunya Waktu Tuhan Itu Yang Terbaik Itu Yang Terjadi Karena Itu Kita Minta Tuntunannya Secara Pribadi Dalam Keluarga Kita Dalam Kehidupan Kita Dalam Keseharian Kita Kita Berdoa Tuhan Tuntun Langkah Kami Baik Dalam Pekerjaan Baik Baik Dalam Hubungan Baik Dalam Pernikahan Baik Dalam Karir Dalam Pelayanan Apapun Itu Percaya Kepada Waktunya Karena Waktunya Itulah Kita Bisa Hidup Di Dalam Waktunya Kita Bisa Berkarya Dan Mengikuti Proses Dalam Waktunya Itulah Yang Harus Kita Kerjakan Mari Kita Percaya Kepada Janjinya Produktif Dalam Tanggung jawab Kita Kerjakan Itu Tabur Setiap Hari Dan Percaya Kepada Waktunya Ada Waktu Menabur Ada Waktu Menuai Ada Waktu Memeluk Waktu Melepaskan Seseorang Selalu Ada Waktu Dalam Hadirat Tuhan Mari Kita Bekerja Di Dalam